Duhu Shemoya Duhu Pendiri dan Ketua Umum dari Geri Jawa Tata Indonesia Kita kembali kepada acara kita yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirimkan kepada kami Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari saudara Bowo Swasono Selamat malam Romo, selamat malam Pak Bowo Saya mau tanya sedikit tapi cukup menggelitik Tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ikan, 2 roti, sisa 12 12 bakul yang sering dibuat kotbah para pendeta Tapi di Injil Markus ada juga Yesus memberi makan 400 orang dengan 7 roti dan berberaikan lalu sisa 7 bakul Yang benar mana atau memang Yesus melakukan mujizat dua kali Terima kasih dari Bowo Swasono di Bekasi Pak Bowo Kalau kita melihat di dalam Injil Matius Pasal yang keempat belas Ayatnya yang tiga belas sampai dua puluh satu Saya bacakan demikian Setelah Yesus mendengar berita itu menyingkirlah ia dari situ Dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka Ketika Yesus mendarat ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam Surulah orang banyak itu pergi Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa Tetapi Yesus berkata kepada mereka Tidak perlu mereka pergi Kamu harus memberi mereka makan Mereka yang ada pada kami disini hanya lima roti dan dua ikan Yesus berkata Bawalah kemari padaku Lalu disuruhlah orang banyak itu duduk ditemperi di rumput Dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Lalu murid-muridnya membagi-baginya pada orang banyak Dan mereka semuanya makan sampai kenyang Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa dua bakul Dua belas bakul penuh Yang ikut makan kira-kira lima ribu laki-laki Tidak termasuk perempuan dan anak-anak Jadi menurut Matius pasal yang ke-14 13-21 Yesus memberi makan kepada lima ribu orang Nah ini ada paralel cerita di dalam Markus pasal 6 Ayat 30-44 Kita baca demikian Paralel ceritanya adalah dalam Markus pasal yang ke-6 Markus pasal 6 Ayatnya 30-44 Yang demikian bunyinya Saya baca aja dari ayat 35 ya Supaya tidak terlalu panjang Pada waktu hari sudah mulai malam Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam Surulah mereka pergi Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini Tetapi jawabannya Kamu harus memberi mereka makan Kata mereka kepadanya Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk membeli mereka makan Tetapi ia berkata kepada mereka Berapa banyak roti yang ada padamu Cobalah periksa Saya sudah memeriksanya Mereka berkata lima roti dan dua ikan Lalu yang menyuruh orang-orang itu Supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok ada yang 100 ada yang 50 orang Dan setelah ia mengambil lima roti dan dua ikan itu Ia menengah dah ke langit dan mengucapkan berkat Lalu mencah-mencahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu Begitu juga dua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka Dan mereka semuanya makan sampai kenyang Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh Selain daripada sisa-sisa ikan Yang ikut makan roti itu ada lima ribu orang laki-laki Jadi dua paralel itu setuju Ada lima roti, dua ikan Dan ada lima ribu orang yang datang Ikut melihat pujijat dan menerima makan itu Tetapi juga di dalam Matius pasal yang ke-15 Ayatnya Yang ke-32 sampai ke-38 Kita baca Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata Hati ku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu Sudah tiga hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar Manti mereka sampai pingsan di jalan Kata merunturnya kepadanya Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti Untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya Kata Yesus pada mereka Berapa roti ada padamu? Tujuh jam mereka Dan lagi beberapa ikan kecil Jadi lain ini ya Yang tadi Dalam pasal 14 Lima roti Di sini dalam pasal 15 ini Tujuh roti Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah Sudah itu yang mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu Mengucang syukur, memecah-mecahkannya Dan memberikannya kepada murid-muridnya Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak itu Dan mereka semuanya makan sampai kenyang Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa Tujuh bakul penuh Di sana tadi dua belas bakul penuh Yang ikut makan ialah empat ribu laki-laki Tidak termasuk perempuan dan anak-anak Jadi memang ada dua peristiwa yang berbeda Yang satu lima roti Lima ketul roti Dua ekor ikan Yang diberi makan lima ribu orang Yang di sini ada tujuh roti Dan beberapa ikan kecil Yang diberi makan ada empat ribu orang Memang ada dua peristiwa yang berbeda Dan paralel ini kita jumpai dalam Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10 Di dalam Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10 Kita baca demikian Markus 8 ayat 1 sampai 10 Saya baca langsung aja ayat 5 Yesus bertanya kepada mereka Berapa roti ada padamu? Mereka tujuh Sama dengan yang kedua tadi kan Dalam Matias pasal yang ke-15 Ayat yang ke-32 dan seterusnya tadi Lalu yang menyuruh orang banyak itu Duduk di tanah Sesudah itu yang mengambil ketujuh roti itu Mengucap syukur memecah-mecahkannya Dan memberikannya kepada murid-muridnya Untuk dibagi-bagikan Dan mereka memberikannya kepada orang banyak Mereka juga mempunyai beberapa ikan Ya sama disana beberapa ikan kecil Tadi disebutkan beberapa jumlahnya Sama Paralel dengan di dalam Matias 15 tadi Dan sudah mengucap berkat atasnya Yang menyuruh sebaikan itu juga dibagi-bagikan Dan mereka makan sampai kenyang Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan rati Yang sisa sebanyak tujuh bakul Mereka itu ada kira-kira 4 ribu orang Berarti Yesus menyuruh mereka pulang Berarti baik Markus maupun Matias Memberi kesaksian yang sama Ada dua kali mujizat Yesus Yang satu adalah mujizat Lima ketul roti, dua ekor ikan Dengan 5 ribu orang yang Yang diberi makan Dan 12 bakul yang sisa Yang satunya lagi Ada tujuh roti Dan beberapa ekor ikan Dan 4 ribu orang yang diberi Makan Jadi sebenarnya tidak menggelitik juga Karena jelas sekali itu Ceritanya disitu memang ada dua Ya mungkin Kalau Kalau taunya cuma satu Banyak-banyak orang menganggapnya satu saja Padahal ada dua memang kristuanya Dua kali Yesus Melakukan Penggandaan roti ini Yang satu untuk 1 ribu orang Yang satu untuk 4 ribu orang Terima kasih Semoga ini bermanfaat Ada pertanyaan lagi Ini dari saudara Edison Hall Yang pertanyaannya persis seperti Pertanyaan saudara EHAJ Persis kata-katanya Jadi tolong jawaban saya ini Saudara lihat Kepada jawaban saya Di Jawaban kepada Saudara EHAJ Bunginya begini Shalom Ramadhaniel Shalom Mohon penjelasannya Menurut pandangan ortodoks Semua naik keberadaan Tuhan Yesus Kristus Ketika kembali ke surga Apakah di surga Yesus tetap memilih Dua kodrat Kemanusiaan yang telah dimuliakan Dan keilahan yang masih menyatu Atau sudah terpisah Dimana keilahannya Atau firman Allah Telah kembali kepada Bapak Dan sekarang Menjadi hanya tinggal Kodrat kemanusiaannya Yang telah dimuliakan Yang telah terpisah Yang menjadi perantara kita ke Bapak Mohon penjelasannya ya Roh Memingat ayat atau kitab Yang menjelaskan ini Sangat sedikit Salah satunya Misara Sultu C55 Tajaman baru Tetapi Stephanus yang penuh dengan roh kudus Menatap ke langit Lalu melihat kemuliaan Allah Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Dan jika pertanyaan saya salah Mohon diluruskan Ya Romo Terima kasih Tuhan memberkati Saudara Edison Saya tidak tahu Apakah saudara Edison itu Orang yang sama Dengan saudara EHAJ Sebenarnya pertanyaan yang persis sama Kata-katanya pun sama Ya kalau sama Ya tidak apa-apa Tapi kalau tidak sama Tolong saudara Melihat Merujuk jawaban saya Kepada Saudara EHAJ Sebab Pertanyaannya sama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton